Bismillahirrohmanirrohim Halo semuanya Balik lagi sama gue Akhil Dan kita Dari anak whatsapp vlog Udah lama gue gak opening deket-deket rumah Karena emang tujuan hari ini Gak begitu jauh Gue mau Mau jemput temen Ke rumah temen gue Terus cabut lagi Hari ini ngomongin apa Oh ini aja deh gue ngomongin helm dulu Ya gimana gimana nih Gue mountingnya soalnya mounting baru lagi nih Bener aja Waktu itu kan gue pernah bilang gue ganti mounting Terus ya copot deh Begitulah Jadi sekarang gue pake mounting Mountingnya juga bukan mounting tempel lagi Mounting baru Model juga baru Gue juga gak tau ya tiba-tiba kayak Oh bu Gue mau ngomong apa sih Gue ngeliatnya dari videonya bang Jody Ada salah satu videonya Terus gue kayak Oh iya pake mounting kayak gitu aja gitu kan Kalau kalian yang penasaran bisa komen di bawah ntar gue buatin videonya Soalnya ini mountingnya Asik deh pokoknya gak Tidak meninggalkan bekas Anjay ya gue Nice Udah kayak apa aja Gak sama itu Waktu itu gue bilang gue mau Review helm gue Dicuci itu sebenarnya bukan Cucinya yang mau gue review Jadi itu tempatnya itu Si HB Helm Motocare itu Dia Menyediakan jasa cuci dan Poles helm coating Gue lewatkan aja loh Nah Gue tuh sangat tertarik dengan Codingnya Tapi Ini koinsidens banget sih Bener-bener Pas banget kejadiannya Waktu gue nyampe Kan emang dari video itu Mungkin kelihatannya agak sepi Emang mereka mau pindahan guys Jadi ya Untungnya mereka masih nerima nyuci Jadi cuma sekedar cuci Cuci itu ya Cuci dalam Dalem di Gue sapa pake tangan gak tuh Bukannya klakson Dia ngeliatin gue doang lagi Anjing Tadi gue ngomong gimana Oh Cuci helm Cuci helm tuh juga Semuanya Aku juga sih Aku mau ngawas sih Gue aneh banget Iya jadi Cuci helmnya itu Udah dalamnya juga Dan luarnya juga Cuci biasa aja sih Gak ada yang Spesial ya Ditambah waxing aja Jadi kayak ada Efek daun talas Gitu kan Jadi licin banget Helmnya licin banget Licin Tapi ya Kalau ada gores Gores dan segala macem Gak hilang Karena bukan di coating Bukan di Pain correction gitu Nah sebenernya Nah sebenernya yang pengen gue review Itu waktu itu Pen correction nya Berhubung dia pindah tempat Dia pindah tempatnya ke Gak tau deh Gue belum tau pastinya Tapi dia bilang Daerah serengseng gitu kan Dia beroperasi nanti Katanya paling Ya kurang lebih Februari akhir Dia baru aktif lagi Jadi sekarang bener-bener Pindahan dulu Dan segala macem kan Pasang alat Mungkin dan segala macem Baru nanti dikabarin lewat IG nya Ini gue gak di endorse ya Gue cuman Gue merasa kayak Ini kayaknya tempatnya bagus Dan Ya itu Kayak video yang kemarin Gue tau ini juga dari Bang Raka TJR Awalnya gue Ragu gitu kan Kayak Palingan Ini nih kayak Ya mungkin kayak biasa gitu Bang Raka juga awalnya Cuman naruh satu helm Gue percaya Waktu dia udah naruh semua helmnya Plus helm kesayangannya dia Yang Dia repaint sendiri Yang setengah-setengah itu Koi Itu keren banget sih Emang repaintnya Dan dia taruh disitu Terus Semenjak dia udah naruh disitu Terus kayak oke ini Berarti bagus Jadi gue gak perlu Nyoba di helm lain Gue yang lain Eh Gue gak perlu nyoba di helm Gue yang lain Langsung aja pake helm utama Gue gue taruh disitu Dan ya hasilnya menguaskan Tapi gitu Gue belum nyoba coatingnya Gue cuman nyoba Apa namanya Cuci helm biasa Kalau ditanya Cuci helm biasanya gimana Pengerjainnya cepet Gue naruh langsung dikerjain Karena gue naruh emang udah sore Kan itu Besoknya langsung Dikabarin Udah bisa diambil Gue langsung ambil Udah kering Sama sekali Gak nyemek Dikasih parfum Wangi Licin Udah pasti Apalagi Oh sama dapet Kayak laundry bag gitu deh Tasnya Gue seneng banget Kalau dapet gitu Jadi ada Jadi ada Ya ada Tas Walaupun tas biasa ya Kayak Tipis gitu Tapi ya Senggaknya ada Dan itu Lumayan lah Jadi kalau misalnya Ada helm yang gak gue pake Bisa gue tutupin pake gitu Dia agak transparan gitu Tasnya Jadi ya Bisa Keliatan lah Isi helmnya apaan Gitu guys Jadi kalau misalnya Yang nanyain review helmnya Mana bang Ya belum ada Karena belum Gak jadi waktu itu Nanti ya Tunggu kalau misalnya Dia udah aktif lagi tokonya Gitu Oh iya sama Gue mau bahas kirian deh Kayaknya Jadi ini judulnya Update Genio dan Rider nya Aja kali ya Buat kirian Gue kayaknya Sudah memutuskan Kayak part-part apa aja Mau gue Ganti Yang pasti belum semua Belum sampe bore up Masih Pelan-pelan dulu Bagian standar ya Dulu kayaknya Di roller Abis itu di Pulli Sama versi VT Mungkin baru tiga itu Gak tau Kalau misalnya Fan beltnya udah retak Ya ntar diganti sekalian Ya Masih yang awal dulu Karena gue gak mau langsung Ganti semua Selain Mahal ya Biar kita tau aja Rasanya Oh kalau misalnya Ganti ini dulu Gue rasa begini Nanti di Udah Agak lama Diganti lagi Tambah apa misalnya Kopling nya Kampas kopling ganti Berasa lagi Jadi ada surprise nya Pelan-pelan Ini view gue BTW Enak kan ya Enak gak sih Gue belum ngecek nih Pertama kali Soalnya nih Ya lah Kalau misalnya videonya layak Nanti tayang Kalau gak layak ya Jadi stop video Cari lagi Kapan kita jalan lagi Terus apa lagi Tentang Giniu Tentang si Jenny Anchorman ini Palingan tadi Kirian Bengkelnya juga Gue kayaknya udah tau Dari dimana Dan kayaknya gue bakal Ke bengkelnya Bareng si Ari lagi Emang tau orang Gak berhenti-berhenti Dia ngasih racun Parah Dia udah BTW Enak sedia Itu juga Udah duluan Diganti kiriannya Dan belum gue review Orangnya sibuk sih guys Ya Walaupun gue Enggak ngeliat Di komen Ada yang minta Review juga sih Maksudnya Apa namanya Di test rate juga Tapi ya Yaudah lah ya Gue mau Test rate Tapi udah Kebetulan juga Udah dia ganti Kirian Kita hajar aja Ntar Terus Ada yang bilang Minta review Genio Sebenernya Emang Genio ini Si Jenny Ini udah ada Beberapa Part yang diganti Semenjak dari Yang part pertama Ada sih Tapi masih Minor lah Kayak masih Ya Dikit banget Jadi Nanggung aja Nanti deh Nunggu sekalian Kiriannya Ntar gue bahas lagi Dari Keseluruhannya Gimana Terus kalian Juga banyak Yang nanya Jok gue Jok gue Jok gue Ya Ya enggak Ya enggak Ya enggak Banyak banget Yang nanya Bang jok buat Dimana Bang jok Buat dimana Sama bang Plat Gimana caranya Dan segala macem Terus minta Ada yang tutorial Masang plat Ya gimana Udah kepasang Ya gitu aja Jok Gue bahas jok dulu deh Kalau plat Kayaknya gak ribet Harus gue tunjukin Ke belakang Soalnya Emang ada bracket Ya gitu Kalau buat jok Gue buat Dideket daerah rumah gue Namanya Ari Jok Motor Sebenarnya gak harus disitu sih Banyak tempat-tempat lain Yang Menyediakan Jasa custom jok Itu Biasanya dia ada Kayak udah ada Apa namanya Udah ada Model customnya gitu Tapi emang Yang punya gue ini Gak ngikutin banget Apa yang udah ada Gue minta Ya adalah Permintaan-permintaan Dari gue Yang ngebuat Biar Gak sama banget Biar lebih manis Dan segala macem Balik lagi ke selera sih Kalau misalnya Kalian suka sama selera gue Ya Terima kasih Berarti ya Suatu Prestasi mungkin Buat gue Suatu Hal yang Bagus Berarti selera gue Juga banyak orang yang suka Gitu Nanti deh Kalau buat Jok motor Eh harusnya gue belok kiri aja Kalau buat jok motor Atau plat Review lengkapnya Nanti gue buat Sekalian Kalau gue udah update Kirian Update kirian Jadi Satu video itu Bisa dibilang Menjawab Semua pertanyaan Kalian Gitu deh Terus gue mau ngomong Apa lagi Banyak banget lagi Gue diamnya Gak ada sih Soalnya gue juga udah deket Mau jemput temen gue Terus Gue otw Ke lokasi Mau ketemu sama Dika juga Temen apa temen Dika seneng banget sih Video Ngedit video ini Anjing Emang anjing Lu dikirin Sudah deket Sudah deket nih Dia dimana ya Sudah sampai Sudah sampai Sudah sampai Lu mau gibah Kalau gibah Gue matiin Soalnya Ngedit videonya Dika juga Sudah dikirin Kita lewat Dalam aja Lewat Kopassus Saja Yaudah Gitu ya guys Gitu ya Videonya Kan gak ada yang Nyuruh Nunggu lu Di luar Makanya gue Ngasih Live vlog Maksudnya gitu Nah karena live vlog Yang ada Jadi gue ke depan Ternyata gue ke depannya Kasi petan Ya Salah gue gitu Salah Salah Whatsappnya lah Salah siapa Ngapain paket Gue ada paketnya Tapi Berarti gak ada sinyalnya Gue terus salah Emang cowo selalu salah Nih ya Nih ya Gue bahas di video Emang bener Cowo selalu salah Emang sialan Yaudah lah Salah lagi gue Yaudah lah Videonya segitanya Kalian gak usah Ngelanjutin Ngeliat gue marah-marah Lebih tepatnya Dimarahin Segini aja videonya Sampai berjumpa Di video selanjutnya Bye bye I don't know what's worthy Of a cosign Ain't a 49er I'm just sittin' On a gold mine I don't do this for y'all No I just do this for me I flip the game on this chair 180 degrees Baby please Baby please I know you I understand I ain't gonna stop you From walking Always remember the name Good Bye 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 bye